Hai seperti biasanya saya hobi sekali untuk berbicara tapi pada kesempatan hari ini saya tidak punya sebuah materi atau eh tema-tema tertentu di sini saya menggunakan Google sebagai media untuk membacakan sebuah pertanyaan karena pertanyaan harus ada jawabannya ya pada hari 11 Oktober 2020 ini ada sebuah pertanyaan yang memegikan untuk dibacakan kepadamu pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui apakah seorang itu sudah matang atau belum bagaimana mengetahui apakah orang sudah matang atau belum poin pertama nyaman dengan kesendirian mereka suka menyendiri dan tidak membutuhkan teman atau orang sekitar kebanyakan semua orang akan merasa sedih jika sendiri dan banyak orang merasa eh tidak gabut bosan gitu tapi nyaman dengan kesendirian berarti mereka sudah bisa mengatasi kesendirian kesendirian tidak masalah bagi mereka dan walaupun sendiri tetap senang dan happy happy saja jadi psikologis atau moodnya terbangun dari ketika bisa menikmati hidup dengan kesendirian poin kedua adalah menerima perbedaan mereka menerima perbedaan setiap orang setiap orang memiliki perbedaannya dan memiliki pandangannya masing-masing setiap orang untuk berpikir dan bertindak jadi perbedaan harus diterima laki-laki dan perempuan itu memang berbeda sangat berbeda kita bisa menerima perbedaannya dengan dewasa kadang-kadang kalau perbedaan itu kita bisa sampai bertengkar sampai sampai gontok-gontokan adu argumen berspekulasi tapi ini lebih bisa menerima keadaan menerima perbedaan poin ketiga kemandirian emosional kemandirian finansial dan emosional mereka cenderung buat keputusan sendiri bukan berdasarkan ingin ikut-ikut teman bukan berdasarkan tren masa kini tapi mereka lebih cenderung bisa memilih jalan hidup mereka sendiri keputusan-keputusan yang mereka ambil bisa membuat dirinya menjadi lebih matang poin keempat memperlakukan orang lain dengan benar sebenarnya kita sebagai manusia sangat egois tapi disini dengan kemandirian dengan kematangan diharuskan untuk melakukan orang lain dengan apa ada apa adanya tidak mengolok-ngolok biarpun ada celah untuk mengolok-ngolok kita bisa memperlukan orang lain dengan benar maksudnya dengan benar ini menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat poin kelima adalah bertanggung jawab jelas bertanggung jawab adalah mampu menyelesaikan tugas yang sudah dibebankan kepada dia lantas mereka tidak pernah menyalahkan orang lain ya kadang-kadang menyalahkan tapi tidak berlarut-larut mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri 6 lebih banyak mendengarkan dibanding berbicara mereka memiliki telinga dua dan satu mulut jadi ada kalanya kita mendengarkan tapi ada kalanya kita berbicara menyeimbangkan antara berbicara dan mendengar poin ketujuh mereka mencoba tidak menipu memanipulasi orang untuk keuntungannya sendiri mereka menaruh keinginan mereka di atas meja dan tidak masalah jika yang lain pergi untuk kejujuran kejujuran memang sulit di masyarakat Indonesia bahkan agar mencapai sesuatu yang lebih cepat kita diwajibkan untuk bohong dengan bohong kita bisa bisa lebih cepat dalam mendapatkan duit tetapi disini perlu kejujuran untuk tidak menyakiti orang lain kalau kita bohong punya keuntungan yang banyak dan sukses dengan cara yang kurang baik baik menurut secara finansial tapi tidak baik menurut norma dan agama yang berlaku ini bisa jujur mungkin dari poin kesekian lagi 8 obrolan dewasa mereka suka membicarakan tentang topik yang mendalam topik yang mendalam topik-topik yang bermakna tentang kehidupan alam dan rasa ingin tahu dan keingin tawan jadi topik-topik pembicaraan sudah berubah dari membicarakan hal yang remeh temeh atau hal-hal yang sepele sudah beralih ke hal-hal yang bermakna seperti kehidupan seperti ya pokoknya ada yang bermakna kurang lebih seperti itu tapi dari sekian banyak poin ini kita bisa mengambil hikmahnya atas atas apa yang Google katakan lewat tulisan ini cukup sekian pertanyaannya dan jawabannya kita bisa lanjut ke video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih